Sitangan Halilin terjilid 13. Terima kasih kepada Soe Taijin dan Soe Hujin, Nyonya Soe, berdua. Soal itu harus dibicarakan dengan Paman Ma, karena dialah yang berhak memutuskan apa yang harus saya lakukan. Hanya dialah pelindung saya dan saya akan mentaati segala petunjuknya, Soe Taijin mengangguk-angguk. Dia seorang pendekar sakti yang pantas kau taati. Mudah-mudahan dia dapat menyelamatkan putra dan mantu kami, putra pembesar Soe yang ditawan gerombolan itu bernama Soe C.L.N., berusia 25 tahun, berwajah tampan dan sikapnya lembut, seorang yang telah lulus dalam pelajaran kesusastraan. Baru sepekan yang lalu, Sduq Chin melangsungkan pernikahannya dengan Lui In, istrinya yang baru berusia 18 tahun, yang kini ikut pula terculik bersamanya. Pernikahan itu menghebohkan di kalangan para pejabat bangsa mancu, juga mengegerkan para pejuang karena Soe Chin adalah seorang bangsa mancu asli, sedangkan Lui In adalah seorang gadis bangsa han asli. Akan tetapi Soe Tai Jin yang bijaksana tidak memperdulikan perbedaan ras ini. Dia menyetujui pernikahan itu karena dia tahu benar bahwa perjodohan itu berdasarkan cinta kasih kedua pihak. Akan tetapi ternyata perkawinan itu mendatangkan akibat buruk, yaitu diserangnya keluarga pembesar Soe pada hari itu, bahkan sepasang pengantin yang baru sepekan menikah itu sempat diculik dan dilarikan gerombolan. Sepasang suami istri muda itu dilarikan naik ke sebuah bukit kecil yang permukaannya penuh dengan hutan lebat. Baik Soe Chin maupun Lui In, keduanya tidak mampu merontak atau berteriak karena mereka telah lemas oleh totokan dua orang pimpinan gerombolan yang kini memanggul mereka sambil lari bersama kawan-kawannya yang kesemuanya berjumlah 30 orang. Akhirnya mereka tiba di puncak bukit, dalam sebuah hutan cemara. Di tempat terbuka, di mana pohon-pohonnya sudah dikebang, terdapat beberapa buah rumah darurat terbuat dari kayu dan bambu. Mereka membentuk lingkaran yang besar dan dua orang tawanan itu diturunkan di tengah-tengah lingkaran. Soe Chin diturunkan dengan kasar, setengah dibanting sehingga pemuda mancu itu terguling. Akan tetapi Lui In diturunkan perlahan-lahan. Kalian berlutut, beri hormat kepada para pimpinan kami bentak seorang anak buah gerombolan yang tinggi besar dan berwok. Yang disebut pimpinan itu adalah orang yang memondong tawanan tadi, ditambah seorang lagi. Mereka bertiga duduk di sebuah bangku, sedangkan para anak buah berjongkok atau duduk di atas tanah. Di sebelah mereka terdapat pula tiga bangku kosong, yaitu tempat duduk tiga orang pemimpin lain yang tadi dirobohkan Magiok dan sekarang berada di dalam rumah untuk mengobati luka-luka mereka. Hayo berlutut bentak lagi si berwok ke muka Soe Chin dan Lui In yang duduk bersimpuh di atas tanah depan para pimpinan itu tidak segera berlutut memberi hormat. Kalian ingin disiksa, ya si berwok yang agaknya menjadi alkojo itu melangkah maju dan menampar muka Soe Chin. Plak! Tubuh Soe Chin terguling dan pipi kirinya membengkak. Lui In menubruknya dan menangis. Akan tetapi mereka berdua tetap tidak mau berlutut, hanya duduk sambil berangkulan. Tiga orang pimpinan lain yang tadi merawat luka mereka kini meloncat dari atas bangku-bangku yang kosong. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dan mukanya kuning, melihat alkojo hendak menjambak rambut panjang Lui In, cepat mengangkat tangan. Hentikan! Aku akan memeriksa mereka alkojo itu tidak jadi menyiksa dan melepaskan rambut panjang Lui In. Heh, kalian berdua. Tidak tahukah kalian siapa kami? Siapa aku mentak pemimpin gerombolan bermuka kuning itu? So Chin dan Lui In mengangkat muka memandang ke arah si muka kuning, lalu kepalanya menjeleng sebagai jawaban bahwa mereka tidak mengenal mereka. Hem, orang-orang mancu memang sombong dan bodoh. Ketahuilah engkau, he So Chin orang mancu keparat, kami adalah para pejuang, orang-orang hon yang membela kerajaan Beng dan menentang kalian para penjajah mancu. Dan aku adalah Ui Bin Hou, harimau muka kuning, satu di antara enam harimau yang memimpin pasukan pejuang ini mendengar ucapan itu. So Chin menatap dengan muka berubah pucat karena dia maklum bahwa nyawanya tidak akan tertolong lagi. Dia hanya mempererak rangkulannya kepada istrinya siap untuk mati bersama istrinya. Dan engkau, Lui In, perempuan rendah dan hina tak tahu malu. Engkau adalah seorang wanita hon, bagaimana mau merendahkan diri di peristri seorang penjajah mancu? Engkau pengkhianat. Kalian berdua harus dihukum dan dengarlah keputusan hukuman bagi kalian. So Chin, istrimu akan reperkosa beramai-ramai di depan matamu, baru kami akan membunuhmu tidak tanda seru. So CLN bangkit berdiri sehingga Lui In yang didekatnya dengan erat itu terbawa berdiri pula. Kalau kalian mau membunuhku, lakukanlah. Akan tetapi jangan mengganggu Lui In, ia tidak bersalah apa-apa dan bukankah ia itu sebangsa dengan kalian pada saat itu ternyata totokan yang membuat So Chin dan Lui In tidak mampu bicara telah habis pengaruhnya dan mereka mampu menggerakkan semua anggauta tubuh dan dapat mengeluarkan suara. Hahaha kepala gerombolan nomor satu yang berjuluk harimau muka kuning itu tertawa. Justru kami ingin engkau melihat istrimu diperkosa beramai-ramai itulah sebagian dari hukumanmu tidak. Tidak, jangan ganggu istriku. So Chin memeluk istrinya yang mulai menangis terseduh-seduh. Wui Bin Hou menjulurkan tangannya, menangkap lengan Lui In dan menariknya dengan kuat agar wanita itu terlepas dari rangkulan suaminya. Akan tetapi suami istri itu berangkulan sedemikian eratnya sehingga ketika Lui In tertarik, So Chin juga ikut terbetot. Agaknya mereka tidak dapat dipisahkan lagi. Si harimau muka kuning marah dan memerintahkan kepada Al-Gojo-nya yang berwok itu. Pisahkan mereka seng Al-Gojo nampaknya gembira dengan perintah ini. Sambil menyeringai lebar dia menghampiri suami istri itu. Hehehe, kalau perlu ku patah-patahkan semua jari tanganmu, orang mancu, agar engkau tidak dapatlah memegangi istrimu. Hahaha Al-Gojo yang tinggi besar dan berwok itu menggerakkan tangannya yang besar dan panjang, menangkap lengan So Chin dan agaknya ia hendak melaksanakan ancamannya, yaitu mematah-matahkan semua jari tangan pemuda mancu itu. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring, lepaskan tanganmu dan sebuah kerikil menyambar, tepat mengenai tangan Al-Gojo yang mencengkeram tangan So Chin. Tak, aduh tanda seru Al-Gojo itu melepaskan pegangannya dan menyeringai kesakitan. Punggung tangannya terasa nyeri sekali dan ketika dia memandangnya, pemiatan punggung tangannya itu luka berdarah. Sesosok bayangan berkelebat melewati kepala anak buah gerombalan yang membuat lingkaran, tahu-tahu sudah berhadapan dengan Al-Gojo itu. Seng Al-Gojo terkejut akan tetapi juga marah sekali. Dengan mata melotot lebar menghardik. Kamu yang menyambit tanganku tadi penyambit yang kini masuk ke dalam lingkaran itu adalah Magyok. Dia mencari dan mengejar para gerombolan dan dengan mudah dapat menemukan mereka di puncak bukit itu dan menolong So Chin yang terancam Al-Gojo itu. Benar, aku yang melakukannya kata Magyok dengan iantang. Jahanam, engka sudah bosan hidup teriak Al-Gojo itu yang cepat mencabut sebatang golok besar dari pinggangnya dan tanpa banyak kata lagi dia menyerang dengan sambaran goloknya ke arah leher Magyok. Agak nyada akan memenggal leher Magyok dengan sekali sabetan. Akan tetapi dengan mudah Magyok menundukkan kepalanya sehingga golok itu menyambar lewat di atas kepalanya dan sebelum Al-Gojo itu tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja dia sudah diserang seperti sambaran kilat. Ngut, krek tulang lengan kanannya patah dan golok itu terlepas dan tangan kanan Magyok menyusul ke arah tengkutnya. Des tubuh Al-Gojo yang tinggi besar itu terpelanting dan dia tidak mampu bangun kembali. Melihat ini, enam orang pimpinan yang disebut enam harimau itu sudah berloncatan bangkit. Mereka segera mengenal Magyok yang tadi membuat mereka melarikan diri. Enam orang pemimpin gerombolan itu menjadi marah sekali. Mereka sudah mencabut golok mereka dan menyerang sambil mengepung Magyok. Pendekar ini sudah pula. Mencabut sebatang pedang dari punggungnya dan begitu dia menggerakkan pedang itu, tampak gulungan sinar berkelebatan menyambut serangan enam batang golok itu. Terdengar suara berkerontangan berulang-ulang di susul patahnya golok dan robohnya enam orang pimpinan gerombolan, lima orang di antaranya terluka parah, hanya seorang saja yang terluka ringan pada pundaknya karena dia memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada tingkat teman-temannya. Dia adalah Ui Bin Hou yang terluka pundak kanannya. Magyok sudah menyarungkan pedangnya kembali dan dia bertolak pinggang, membentak dengan suara nyaring berpengaruh. Hayo, siapa lagi yang hendak mencari kematian? Aku, Lem Leong, Naga Selatan, Magyok yang akan mengakhiri kejahatan kalian. Lem Leong tanda tanya banyak suara menyebut julukan ini dan mereka nampak gentar. Bahkan Ui Bin Hou segera berlutut, diturut oleh semua anak buahnya. Maafkan kami, Tai Hiap. Karena tidak mengenal, maka kami berani lancang menyerang Tai Hiap. Akan tetapi, kalau Tai Hiap benar Lem Leong, kenapa Tai Hiap membela jahana mancu ini? Dia adalah So Chin, putra So Tai Jin, pembesar mancu yang sudah sepatutnya kita basmi. Bukankah Tai Hiap terkenal sebagai pemimpin para pejuang? Kami juga pejuang yang menentang penjajah mancu, Tai Hiap Magyok mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Hem, pejuang macam apa kalian ini? Merampok harta, menculik wanita, semua untuk kesenangan kalian. Pejuang sejati tidak melakukan kekejian seperti ini. Kalian hanya segerombolan perampok keji dan jahat yang menggunakan kata perjuangan sebagai kedok. Orang-orang macam kalian ini bahkan mencemarkan nama dan kehormatan para pejuang sejati. Penjahat-penjahat macam kalian sudah sepatutnya dibasmi habis semua anggauta gerombolan menjadi pucat ketakutan. Ui Bin Hong cepat berlutut dan memberi hormat. Ampun, Tai Hiap. Ampunkan kami yang bodoh. Mulai saat ini kami berjanji akan menjadi pejuang-pejuang yang baik. Magyok sudah terbiasa dengan janji orang-orang macam ini. Dalam perjalanannya sebagai pejuang yang sudah bertahun-tahun berjuang menentang penjajah semenjak bangsa Manchu berkuasa, dia sudah bertemu dengan banyak gerombolan yang membonceng nama perjuangan untuk melakukan kejahatan demi kesenangan mereka sendiri. Dia tersenyum mengejek dan berkata singkat, kita sama lihat saja nanti setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada So Chin dan Lui In yang masih saling berangkulan. Mari, kuantar kalian pulang, suami istri ini merasa lega sekali. Sama sekali mereka tidak menyangka akan dapat lolos demikian mudahnya dari ancaman maut. Mereka cepat bergandeng tangan pergi meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Magyok yang menjaga agar mereka tidak diganggu atau diserang. Akan tetapi gerombolan itu agaknya sudah kehilangan nyali mereka dan tidak berani mengganggu naga selatan yang amat lihai itu. Tentu saja kedatangan mereka bertiga disambut dengan keharuan dan kegembiraan. So Tai Jin menyuruh putranya dan mantunya untuk berlutut di depan Magyok dan mengaturkan terima kasih. Dia sendiri bersama istrinya berulang kali menjura dan mengucapkan terima kasih. Magyok cepat mengangkat bangun suami istri muda itu, lalu dia memandang kepada Kui Siang yang ikut menyambut dengan dirang. Kui Siang, mari kita lanjutkan perjalanan, kata Magyok. Kui Siang mengangguk, akan tetapi So Tai Jin dan istrinya cepat menjura kepada Magyok dan berkata, Ma Tai Hiap, kami mengharap dengan sangat agar Tai Hiap dan Kui Siang tinggal saja di sini. Kami akan merasa senang sekali, kata pembesar mancu itu. Magyok menghilang kepala keras-keras. Bagaimana mungkin dia tinggal di rumah seorang pembesar mancu? Dia yang biasanya memimpin para pejuang yang menentang pemerintah mancu. Tidak, So Tai Jin. Saya harus pergi melanjutkan perjalanan sekarang juga, katanya. Tiba-tiba Nyonya So berkata, Kalau Tai Hiap tidak bisa, biarkanlah Kui Siang tinggal di sini, Tai Hiap. Kami merasa kasihan kepadanya. Kandungannya besar dan perjalanan jauh akan buruk sekali terhadap kesehatannya. Setidaknya biarkan dia sampai melahirkan anaknya di sini. Magyok hendak menolak, akan tetapi dia teringat akan keadaan Kui Siang. Bagaimanapun juga, dia tidak berhak memutuskan dan dia pun maklum bahwa apa yang dikatakan Nyonya pembesar itu benar. Kui Siang akan menderita kalau harus melakukan perjalanan jauh dengan kandungan yang telah besar. Maka, dia lalu memandang kepada Kui Siang dan bertanya, Bagaimana pendapatmu, Kui Siang wanita itu balas memandang dan tersenyum, senyum manis penuh kepasrahan kepada pendekar itu, lalu berkata lirih, Aku hanya menurut dan menaati apa yang kau putuskan, Paman. Terserah kepada keputusanmu. Magyok menghela nafas lega. Biarpun dia tidak akan menghalangi kalau Kui Siang memilih tinggal di rumah pembesar mancu itu, namun di dalam hatinya akan merasa kecewa. Nah, So Taijian dan So Hujin, kami berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sekarang juga dan terima kasih atas kebaikan hati jiwi, kalian berdua, So Taijian dan istrinya merasa kecewa sekali, akan tetapi tentu saja mereka tidak dapat memaksa kalau kedua orang itu memang bermaksud untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menghela nafas panjang, So Buai berkata, Kalau jiwi, kalian berdua, hendak melanjutkan perjalanan, kami tidak dapat menahan. Akan tetapi, kulihat kuda tunggangan kuis yang sudah lemah karena kelelahan. Karena itu terimalah sumbangan dua ekor kuda dari kami agar jiwi dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar. Kami harap jiwi tidak akan menolak pemberian kami ini karena hal itu akan membuat hati kami menderita sekali, karena khawatir kalau-kalau Magiok yang pemimpin pejuang itu akan berkeras menolak, kuis yang mendahului. Baiklah, kami terima pemberian Taijin dengan rasa syukur dan terima kasih. Akan tetapi Taijin sekeluarga harap berhati-hati karena banyak orang jahat yang dapat mengganggu Taijin, jangan khawatir, kuis yang kami telah minta bala bantuan dari kota Jiangli dan sebentar lagi tentu datang sepasukan prajurit yang akan bertugas sebagai penjaga keamanan di sini, Magiok tentu saja tidak dapat menolak lagi pemberian itu karena kuis yang sudah mendahuluinya menerima. Dua ekor kuda yang besar dan kuat diberikan kepada mereka, bahkan Soe Taijin membekali dengan sekantung emas yang diselipkan di sela kuda. Setelah berpamit, berangkatlah Magiok dan Kul Xiang, melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Gunung Taijin. Dua ekor kuda itu berjalan perlahan di jalan sunyi itu. Sudah tiga hari mereka meninggalkan dusun Lian Kijing. Kesunyian itu membuat kuis yang mendapat kesempatan untuk mengeluarkan gagasan yang membuat ia bingung semenjak ia meninggalkan keluarga Soe di Lian Kijing itu. Paman ma, aku merasa heran sekali dan tidak mengerti. Magiok yang menunggang kuda di sebelah kiri kuis yang menoleh dan memandang wanita itu sambil tersenyum. Apa yang kau herankan dan tidak kau mengerti itu kuis yang memandang lagi ke depan dan menjalankan kudanya perlahan-lahan. Ketika aku masih menjadi putri pangeran apagan yang menyayangku, aku menganggap bahwa dia seorang yang baik dan para pejuang yang kuanggap sebagai penjahat dan pengacau adalah orang-orang jahat. Kemudian, setelah terjadi keributan yang mengakibatkan tewasnya suamiku, aku melakukan perjalanan bersamamu. Aku sering mendengar paman bercerita tentang para pejuang yang gagah perkasa, pembelan usaha bangsa yang budiman dan tentang orang-orang mancu yang menjadi pembesar sebagai orang-orang jahat. Aku mulai merasa kagum kepada para pendekar pejuang dan mulai merasa benci kepada orang-orang mancu. Akan tetapi apa yang kualami semenjak melarikan diri dari gedung pangeran apagan, aku melihat kenyataan yang sungguh amat berlawanan dengan apa yang kau ceritakan, paman. Aku menjadi bingung dan ragu. Beberapa kali aku bertemu dengan para pejuang yang merampok dan jahat, suka memperkosa wanita. Sebaliknya, bukan hanya pangeran apagan yang baik hati, melainkan juga pembesar seolah mulai itu pun seorang mancu yang baik hati, wanita itu berhenti bicara dan menoleh, memandang kepada Magiok dengan sinar matu bertanya. Sebelum menjawab Magiok menarik napas panjang. Aku pun seringkali melihat kenyataan yang memuakan dan membuat aku marah, kui siang. Mereka yang jahat itu sebetulnya bukan pejuang sejati, melainkan pejuang palsu, hanya orang-orang jahat yang berkedok perjuang untuk menutupi kejahatan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mencemarkan kehormatan para pejuang sejati, dan paman tentu akan menentang orang-orang jahat yang menggunakan nama pejuang itu, bukan tentu saja. Mereka orang jahat dan sebagai seorang pendekar aku harus membela kebenaran dan keadilan, menentang yang jahat dan membela yang benar namun lemah tertindas dan engkau juga menentang pembesar mancu, walaupun pembesar itu baik hati Magiok meragu, lalu menghela nafas kembali. Di sini kadang terjadi pertentangan batin dalam hatiku, kui siang. Sebagai seorang patriot kejuang pembela tanah air dan bangsa, aku harus menentang setiap orang mancu karena mereka menjajah tanah air kita. Akan tetapi sebagai seorang pendekar, aku harus membela yang benar dan menentang setiap orang penjahat, tidak peduli bangsa dan dari golongan apa penjahat itu. Seperti Soe Witaijin itu, kalau aku ingat bahwa dia seorang pembesar mancu, seharusnya aku menentangnya. Akan tetapi di lain pihak aku melihat dia seorang yang baik hati dan diganggu oleh orang-orang jahat, maka aku harus membela dan menolongnya. Aku sendiri menjadi bingung kalau menghadapi kenyataan seperti itu, kui siang mengerutkan alisnya yang kecil panjang dan hitam. Ia ikut memikirkan persoalan yang dihadapi Magiok. Kemudian ia berkata, aku mempunyai pendapat dan gagasan, Paman. Akan tetapi sebelum ku katakan itu, ku harap lebih dulu agar Paman suka memaafkan kelancanganku ini, Magiok tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan, kui siang. Dan sama sekali tidak lancang kalau engkau mempunyai gagasan. Mungkin pendapatmu itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk aku. Katakanlah bagaimana pendapatmu dan apa gagasanmu itu begini, Paman. Bangsa Mancu menjatuhkan kerajaan Beng dengan perang. Kalau para pejuang hendak mengusir penjajah Mancu, tentu harus melalui pertempuran, berarti perang yang melibatkan banyak orang. Karena itu, seyogianya Paman dapat memisahkan antara tugas patriot yang berjuang dan tugas pendekar yang membela kebenaran dan keadilan. Untuk berperang mengusir penjajah, Paman membutuhkan pasukan yang besar dan kuat. Akan tetapi kalau Paman berada seorang diri seperti sekarang ini, tidakkah lebih baik kalau Paman menempatkan diri sebagai seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan? Paman dapat menentang siapa saja yang jahat, baik dia orang Han, orang Mancu, atau orang berbangsa apapun juga. Dan Paman membela mereka yang benar akan tetapi lemah tertindas, juga tidak peduli orang itu dari golongan manapun. Paman sekarang menjadi pendekar. Gelak, kalau saatnya tiba dan dapat dihimpun pasukan besar untuk memerangi penjajah, baru Paman sebagai pahlawan patriot. Bagaimana pendapat Paman mendengar ucapan itu, Magiok mengerutkan alisnya dan matanya setengah dipejamkan, dia berpikir keras dan menimbang-nimbang. Akhirnya dia membuka matanya dan mengangguk-angguk, lalu menoleh kepada Kui Siang dan berkata lantang bernada gembira. Bagus. Tepat sekali pendapat dan gagasanmu itu, Kui Siang. Tadinya ada juga pikiran seperti itu menyelinap dalam benaku, akan tetapi aku masih ragu-ragu. Sekarang, mendengar pendapatmu, aku menjadi lega dan hatiku menjadi tetap. Baik, mulai saat ini aku akan berpikir dan bertindak sebagai pendekar dan kelak. Kalau saatnya tiba, kalau ada pasukan besar dan kuat yang siap bertempur, baru aku akan bertindak sebagai seorang pejuang. Terima kasih kalau Paman setuju dengan pendapatku, aku merasa girang sekali kata Kui Siang. Wanita itu semakin kagum kepada Magiok yang ternyata adalah seorang pendekar yang sakti, berwibawa, dan dapat menerima pendapat orang lain yang berarti bahwa dia memiliki kerendahan hati. Juga selama dalam perjalanan ini Magiok selalu bersikap ramah, sabar, penuh pengertian dan selalu menjaganya dengan penuh perhatian. Diam-diam ia merasa berhutang budi dan berterima kasih seka ii. Kalau tidak ada perlindungan Magiok, tentu ia sudah celaka dan bukan mustahil kalau sekarang ia telah tewas. Perjalanan mereka kini semakin lambat. Kandungan Kui Siang sudah tua dan hal ini menghalangi ia meyakukan perjalanan cepat. Kuda yang ditungganginya hanya berjalan perlahan saja. Magiok tidak memperkenankan ia membedal kudanya, karena kalau kudanya berlari congklang, tentu tubuh Kui Siang akan terguncang-guncang dan hal ini akan berbahaya sekali bagi kandungannya. Pada suatu senja mereka tiba di sebuah hutan. Magiok menghentikan perjalanan, lalu melompat naik ke atas pohon yang paling tinggi, melihat kesekelilingnya. Dia merasa girang melihat sebuah dusun tak jauh di luar hutan, maka cepat dia melompat turun kembali. Di luar hutan ini, tidak terlalu jauh, terdapat sebuah dusun. Aku melihat banyak atap rumah, menunjukkan bahwa dusun itu cukup besar. Sebelum gelap kita akan dapat tiba di sana. Mari kita lanjutkan perjalanan ke dusun itu, Kui Siang, akan tetapi, tiba-tiba dua ekor kuda tunggangan mereka meringkit. Magiok cepat nih lompat turun karena melihat kuda tunggangan Kui Siang mengangkat kedua kaki depan ke atas. Dia khawatir kalau Kui Siang terjatuh. Dengan sejap dia menangkap kendali di moncong kuda sehingga kuda itu tenang kembali. Kui Siang juga segera turun dari atas punggung kuda. Ada apakah dengan kuda kita tanya wanita itu? Mereka tentu mencium bahaya, entah ada hari mau atau ada orang, kata Magiok dan dengan penuh kewaspadaan dia berdiri tegak dalam keadaan siap menghadapi bahaya. Tak lama kemudian, telinganya mendengar jejak langkah orang-orang menghampiri tempat itu. Kemudian muncullah dua belas orang, dipimpin oleh seorang laki-laki bermuka hitam yang bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat. Dia tampak gagah perkasa dan usianya sekitar 35 tahun. Di punggungnya terselip senjata siang kiam, sepasang pedang. Ketika Magiok memperhatikan, tahulah dia bahwa dua belas orang itu adalah orang-orang yang pernah mengeroyuknya ketika mereka menyerbu rumah pembesar solidusun lian kijin tempoh hari. Akan tetapi yang memimpin mereka ini adalah seorang yang belum pernah dilihatnya. Dua belas orang itu menudin ke arah Magiok dan berkata kepada laki-laki muka hitam yang memimpin mereka. Inilah orangnya, Ken Tai Hiap, pendekar Ken, pria muda itu bernama Ken Oke dan dia terkenal sebagai seorang tokoh Kang Ho yang membenci dan memusuhi penjajah Manchu, walaupun ia juga dikenal sebagai seorang tokoh sesat yang tidak pantang melakukan bermacam kejahatan. Mendengar dari gerombolan itu betapa Magiok yang tadinya dikenal sebagai pimpinan para pejuang menentang Manchu ini, kini malah membela pembesar So, seorang Manchu, dia menjadi marah dan bersama dua belas orang anggauta gerombolan itu dia mencari dan mengejar Magiok. Pada sore hari itu rombongan ini berhasil menemukan Magiok dan Kuis yang di dalam hutan itu. Ken Oke melangkah maju menghadapi Magiok dan sejenak kedua orang itu saling pandang dengan penuh perhatian seperti dua ekor ayam jago hendak berlaga. Hem, jadi inilah yang bernama Magiok berjuluk Lem Leong, yang tadinya terkenal sebagai seorang pejuang akan tetapi sekarang menjadi pengkhianat dan membela penjajah Manchu. Suara Kan Oke besar dan lantang, telunjuk kirinya menuding ke arah muka Magiok dan tangan kanannya bertolak pinggang. Magiok tersenyum mengejek. Orang ini memimpin para anggauta gerombolan penjahat itu, tentu bukan orang baik-baik dan hal ini kentara pula jadi sikapnya yang sombong. Benar, aku Magiok siapakah engkau, sobat dan apa maksud kalian menghadang perjalananku pengkhianat. Ketahuilah bahwa aku Ken Oke yang terkenal sebagai tokoh pejuang yang selalu menentang penjajah Manchu. Guruku adalah Hui Kiam Lomo, iblis tua pedang terbang, yang juga seorang pejuang kenamaan dan datuk sungai Wang Ho. Karena engkau telah membunuh dan melukai para pejuang, membela pembesar Manchu, maka berarti engkau menjadi pengkhianat dan aku datang untuk membunuh pengkhianat bangsa seperti engkau. Lem Beliok Magiok setelah berkata demikian, Ken Oke mencabut sepasang pedang dari punggungnya, menyilangkan sepasang pedang mengkilap itu di depan dada, siap untuk menyerang. Magiok tersenyum. Ken Oke, kalau engkau sudah tahu bahwa gerombolan yang kau pimpin sekarang ini adalah gerombolan perampok dan penculik wanita, maka berarti engkau sama saja dengan mereka, yaitu penjahat keji yang berkedok pejuang. Tidak perlu kita bicarakan tentang perjuangan karena orang-orang macam kalian tidak akan mengerti. Sekarang kalian adalah penjahat-penjahat yang berhadapan dengan aku sebagai seorang pendekar yang tugasnya menentang kejahatan dan membasmi para penjahat keparat sombong. Mampuslah Ken Oke mengeluarkan bentakan nyaring dan ia sudah menyerang dengan sepasang pedangnya, pedang kiri menusuk ke arah dada di susul pedang kanan menyambar untuk memenggal leher Magiok. Akan tetapi pendekar ini melompat ke belakang, sehingga dua serangan itu tidak menyentuh dirinya. Ketika Ken Oke mengejar ke depan, Magiok sudah mencabut pedangnya. Kembali Ken Oke menyerang dengan sepasang pedangnya dengan jurus yang liong sin yao, sepasang naga memutar tubuh. Pedangnya menyambar dari kanan-kiri dengan cepat dan dasyat. Melihat gerakan ini, maklumlah Magiok bahwa lawannya ini cukup hebat ilmu pedangnya. Dia memang sudah lama mendengar nama guru pemuda ini, yaitu Hui Kiam Lomo yang terkenal sebagai Datuk Sungai Wong Ho, Sungai Kuning, dan lihai sekali ilmu pedangnya maka dijuluki lebelis tua pedang terbang. Dengan hati-hati namun tidak kalah cepatnya dia menggerakkan pedangnya sehingga tampak sinar pedangnya bergulung-gulung dan berkelebatan ke kanan-kiri menangkis serangan lawan. Terang, keringet tanda seru tampak bunga api berpijar ketika sepasang pedang itu ditangkis dan Ken Oke terkejut bukan main ketika merasa betapa kedua tangannya yang memegang pedang tergetar hebat dan terasa panas. Tahulah dia bahwa Lem Leong Magiok sinaga selatan itu memiliki tenaga sin Kang, tenaga sakti, yang amat kuat, jauh lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Akan tetapi dasar dia memiliki watak tinggi hati dan mengagulkan kepandayan sendiri, Ken Oke tidak menjadi gentar dan menyerang lebih hebat lagi. Magiok juga mengeluarkan ilmunya dan selain mengelak dan menangkis, dia pun membalas serangan dan setelah lewat belasan jurus, mulailah Ken Oke terdesak hebat. Gulungan sinar pedang Magiok semakin melebar dan dua gulungan sinar pedang Ken Oke menyempit dan terhimpit. Biarpun dia memegang dua batang pedang, tetap saja Ken Oke kini hanya mampu memutar sepasang pedangnya untuk menangkis dan melindungi tubuhnya, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Sementara itu, cuaca mulai menjadi gelap, malah menjelang datang menggantikan cuaca senjaya remang. Karena lawannya cukup tangguh sehingga Magiok harus mencurahkan semua perhatiannya untuk merobohkannya dan kini sudah mampu mendesaknya, maka pendekar itu kurang memperhatikan cuaca yang masih berdiri di bawah pohon dan menonton dengan hati khawatir. Tiba-tiba Magiok mendengar kui siang menjerit. Dia terkejut sekali dan cepat melompat ke belakang menjauh Iken Oke lalu menoleh ke arah kui siang lagi. Alangkah kagetnya melihat tempat itu kosong. Kui siang tidak lagi berada di situ, dan dia melihat dia di antara selusun orang tadi melarikan deiri sambil memegangi kedua lengan kui siang. Melihat ini, Magiok mengeluarkan seruan nyaring melengkin dan tubuhnya melesat ke depan, mengejar dua orang yang melarikan kui siang itu. Akan tetapi sepuluh orang anggauta gerombolan menghadangnya dan menyerangnya dengan golok mereka. Juga Ken Oke mengejar dan menyerang dengan sepasang pedangnya. Magiok marah bukan main. Pedangnya berkelebat menyambar-nyambar, sinarnya bergulung-gulung seperti seekor naga mengamuk. Terdengar teriakan-teriakan dan dalam waktu beberapa detik saja empat orang anggauta gerombolan sudah roboh mandi darah menjadi korban pedang di tangan Magiok. Kemarahan Magiok ini ditujukan kepada Ken Oke yang dianggapnya menjadi sebab terculiknya kui siang. Maka sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatannya, dia menyerang Ken Oke. Ken Oke mencoba menangkes dengan sepasang pedangnya, akan tetapi kaki kiri Magiok mencuat dan Ken Oke berteriak, roboh tertendang. Dengan gerakan liongong lohai, raja naga mengacau lautan, Magiok kembali merobohkan dua orang pengeroyok sehingga yang lain menjadi gentar dan mundur. Magiok menggunakan kesempatan ini untuk melompat dan mempergunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, berlari cepat sekali mengejar dua orang penjahat yang melarikan kui siang. Agaknya mereka berdua pun tahu bahwa Magiok mengejar dan sudah berada di belakang mereka. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan mukanya berowok, berhenti berlari, membalikan tubuh, menempelkan goloknya di leher kui siang dan membentak, berhenti. Atau akan ku penggalah wanita inil melihat kui siang diancam seperti itu, Magiok tertegur dan dia pun berhenti bergerak di depan mereka berdua, memandang kui siang yang rambutnya awut-awutan dan menangis. Tentu saja Magiok tidak berani menyerang karena maklum bahwa kalau hal itu dia lakukan, biarpun dia tentu dapat membunuh dua orang itu, namun nyawa kui siang takkan dapat tertolong lagi. Golok dua orang itu kini sudah menempel di leher kui siang. Jangan bunuh ia, jangan ganggu ia. Ia tidak bersalah apa-apa, katanya dengan khawatir sekali. Si berwok itu menyeringal. Cuaca belum gelap benar sehingga dalam keremangan itu mereka semua masih dapat melihat dengan jelas. Kau tidak ingin kami membunuhnya? Nah, menyerahlah. Lepaskan pedangmu itu perintah si berwok sambil menekan goloknya pada leher kui siang. Kalau engkau tidak menurut, leher mulus ini pasti akan ku penggal. Terpaksa Magiok melemparkan pedangnya ke atas tanah LL sudah kubuang pedangku. Bebaskan ia katanya dengan suara tenang walaupun hatinya berdebar tegang karena khawatir akan keselamatan kui siang. Dalam keadaan ini, melihat keselamatan kui siang terancam, barulah terasa olehnya betapa besar arti dan nilai wanita itu baginya. Dia akan rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk kui siang. Si berwok yang melihat Magiok membuang pedangnya dan mendengar Magiok minta mereka membebaskan wanita itu, tertawa bergelak, lalu menoleh kepada kawannya. Kau tetap tempelkan golokmu di lehernya. Hati-hati, jangan sampai ia lolos, biar ku bereskan dulu pengkhianat ini. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan mengangkat goloknya untuk dibacokan ke kepala Magiok. Pada saat itu orang kedua yang menodong kui siang dengan goloknya berteriak kesakitan karena wanita itu dengan nekat sekali menggunakan kesempatan itu untuk menggigit lengan yang memegang golok itu. Gigitannya kuat sekali karena kui siang telah nekat. Golok itu terlepas dari pegangannya dan pada saat itu pula Magiok cepat bertindak. Magiok cepat sekali bergerak ke depan ketika golok di tangan si berwok itu masih terangkat ke atas dan dengan jurus Chun Lui Tong T, geledek musim semi menggetarkan bumi, dia memukul ke arah si muka berwok. Wu-ut, dosi tinggi besar muka berwok itu terlempar dan roboh terjengkang, tewas seketika. Magiok tidak berhenti sampai di situ saja. Dia melanjutkan gerakannya, kini memukul ke arah orang kedua yang baru saja lengannya digigit kui siang. Tangannya menampar ke arah kepala orang kedua itu. Dia mempergunakan jurus Taipang Tian Chi, burung Garuda Penteng Sayap. Wu-ut, rak tanda seru kepala Anggauta gerombolan itu pecah terkena tamparan yang amat kuat itu. Melihat dua orang yang tadi menyeretnya roboh, kui siang menubruk Magiok sambil menangis. Magiok merangkulnya dan mendekap kepala itu ke dadanya. Tiba-tiba kui siang mengeluh dan memegangi perutnya. Aduh, paman, aduh, perutku tanda seru Magiok terkejut sekali. Tanpa bertanya lagi taulah dia apa artinya itu. Agaknya kui siang hendak melahirkan. Pada saat itu, kui siang merintih lalu terkulai, pingsan dalam rangkulan Magiok. Magiok cepat memondong tubuh kui siang, mengambil pedangnya dari atas tanah, kemudian ia berlari cepat menuju ke dusun yang dilihatnya tadi. Dia tidak peduli lagi akan dua ekor kuda tunggangan mereka, buntalan pakaian dan uang. Yang teringat saat itu hanyalah bagaimana menyelamatkan kui siang. Dia harus membawa kui siang ke dusun itu sebelum wanita itu melahirkan. Untung baginya bahwa malam itu bulan sepotong muncul melewat senja sehingga dia dapat melihat jalanan. Setelah berlari cepat beberapa lamanya, tampaklah sinar lampu rumah. Rumah penduduk sebuah dusun. Pada rumah pertama, karena khawatir sekali akan keadaan kui siang, Magiok mengetuk pintu rumah itu. Siapa di luar terdengar suara seorang wanita tua. Saya, tolong bukakan pintu, saya butuh pertolongan karena keponakanku sakit kata Magiok. Daun pintu terbuka dan seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, berpakaian petani, muncul di ambang pintu. Sinar lampu menyorot dari dalam menerangi wajah Magiok yang memondong tubuh kui siang yang masih pingsan. Wanita itu memandang kepada kui siang dan bertanya heran. Iya kenapakah ia sakit? Eh, sebetulnya, ia, agaknya akan melahirkan. Tolonglah, nyonya, beri tempat dan panggilkan seorang bidan untuk menolongnya melahirkan. Ah, agaknya Tian, Tuhan, yang membimbingmu ke sini, si Chu, Tuan, karena kebetulan sekali aku adalah seorang bidan. Mari, bawa ia masuk ke dalam kamar ini, sambil membawa sebuah lampu meja. Wanita itu mengajak Magiok yang memondong kui siang memasuki sebuah kamar yang tidak seberapa luas namun cukup bersih. Rebahkan ia di pembaringan ini, kata wanita itu. Setelah kui siang dibaringkan, wanita itu memandang heran. Iya kenapa? Agaknya ia seperti tidur, ia pingsan, tadi kesakitan di jalan. Biar ku sadarkan ia, Magiok lalu menotok jalan darah dan mengurut tengkuk kui siang, mencubit otot besar dan kui siang mengeluh lalu membuka mata. Ia memandang kepada Magiok dan ke kanan-kiri sampai ia melihat wanita itu, paman, kita berada di mana tanyanya. Tenangkan hatimu, kui siang. Kita ditolong oleh nyonya bidan yang baik hati ini, kata Magiok. Tiba-tiba kui siang mengeluh dan memegangi perutnya dengan kedua tangan. Aduh, perutku, ah, nyeri sekali, paman. Tentu saja Magiok menjadi bingung. Dia menoleh kepada pemilik rumah itu, seolah hendak menanyakan nasihatnya. Wanita bidan itu lalu duduk di tepi pembaringan, memeriksa perut kui siang dan berkata, Engkau akan melahirkan. Tenanglah, aku akan membantumu. Si cu, dapatkah engkau membantu aku dan memasak air sampai mendidih? Air, tempatnya dan perhatian berada di dapur, bagian belakang rumah ini, Ah, tentu saja kata Magiok, lega karena dia dapat melakukan sesuatu untuk membantu. Dia lalu membawa lilin menyala dan pergi ke belakang di mana dia menemukan segala yang diperlukan untuk memasak air. Sebentar saja air itu mendidih dan dia segera membawa air itu dalam baskom ke dalam kamar tadi. Dia melihat kui siang masih merintih-rintih dan bidan itu mengurut perlahan bagian perutnya. Setelah meletakkan baskom ke atas meja, Magiok bertanya, bagaimana keadaannya nenek itu mengerutkan alisnya dan menggeleng lalu menghela napas panjang, memandang kepada Magiok dan memberi isarat dengan gerakan kepala dan pandang mace agar Magiok mendekat. Magiok mengerti dan mendekatkan telinganya. Wanita itu berbisik. Tidak begitu baik, ia berbisik dekat telinga Magiok agar jangan terdengar oleh kui siang yang gelisah, memejamkan matu dan mengerang kesakitan, letak bayinya terbalik dan keadaan tubuhnya lemah sekali, wajah Magiok menjadi pucat mendengar ini. Tolonglah, nyonya yang baik. Tolonglah, selamatkan nyawanya. Ia berbisik dengan suara penuh permohonan dan kekhawatiran. Saya akan berusaha, si cu, akan tetapi seberapa kepandayan manusia seperti saya yang bodoh ini apa yang dapat saya bantu? Katakanlah, saya akan membantu sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, kata Magiok. Oya, benar juga. Sekarang pergilah ke dalam dusun. Di dekat perempatan sana terdapat sebuah rumah tembok yang pekarangannya lebar. Di situ tinggal seorang penjual obat. Belilah sebungkus obat menambah darah dan penguat tubuh bagi seorang wanita yang melahirkan. Katakan saja bahwa engkau, ma, ibungko, yang menyuruhmu, penjual obat itu tentu akan mengerti obat apa yang kubutuhkan dan tentu akan melayanimu dengan baik, baik, nyonya. Sekarang juga saya berangkat Magiok berlari keluar. Untung bahwa dia masih menyimpan uang di dalam saku bajunya. Dia dapat menemukan rumah penjual obat itu dan setelah membeli obat yang dimaksudkan, dia berlari kembali ke rumah di ujung dusun itu.